Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku Pada pelajaran kali ini kita akan belajar Kehadiran Islam mendamaikan dunia Nusantara Kita lihat ini adalah peta Indonesia Yang dulu disebut dengan Nusantara Yaitu Nusa Antara Karena terdiri dari pulau-pulau Nusa Antara Dari antara pulau-pulau Nah kita belajar Tentang kehadiran Islam di Nusantara ini Kita yang pertama tahu alur perjalanan dakwahnya Lalu cara-cara dakwahnya Lalu kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara Dalam rangka apa kita mengambil hikmah Jadi kita tahu sebelum Islam datang di Nusantara ini Orang-orang Nusantara ini nenek moyang kita Itu berkeyakinan adanya roh nenek moyang Atau yang disebut dengan animisme dan kekuatan pada benda yang disebut dengan dinamisme Nah dengan kita mempelajari itu Kita bisa mencintai para ulama Tokoh yang pernah menyebarkan Islam Kita bisa mewarisi kegigihan Dan semangat beliau dalam berdakwah Kita juga bisa menghargai perbedaan agama Karena sebelum Islam di Nusantara Itu ada agama dan keyakinan Yang berbeda dengan kita Lalu kita bisa giat belajar untuk meraih cita-cita Dan tidak kalah pentingnya kita rajin beribadah Berikutnya Nah ini adalah kapal Jadi penyebaran Islam dulu Belum ada pesawat Belum ada kereta api Semuanya menggunakan kendaraan laut Atau kapal laut Atau sampan lebih tepatnya Itu kalau tidak kuat Bisa mabuk Bahkan bisa sakit dan meninggal dunia Kalau sudah meninggal dunia Mau diapakan Bisa jadi dilempar di laut Nah kalau membawa bangkai Ya tidak bisa Ini kita bisa bayangkan Betapa gigih semangatnya Para penyebar Islam Lalu ini adalah gambaran Bahwa penyebaran Islam itu Bisa melalui perdagangan Kita harus yakini Bahwa para ulama dulu Tidak ingin merepotkan Dalam berdakwah Maka untuk mencukupi kehidupan Mereka berdagang Sambil menyebarkan ajaran Kemudian ada gambar Sunan Kalijaga Kita tahu beliau adalah Salah satu wali Songo Yang mengajarkan Islam Melalui budaya Kemudian sebelahnya adalah Kerajaan Aceh Kita tahu Dengan tatanan Kerajaan Dengan kekuatan para Raja Islam juga bisa berkembang Dengan baik Di Nusantara Nah jadi Tatanan sosial Budaya Perdagangan Itu bisa menjadi Sarana untuk Menyebarkan Nah baik Yang ada Yang ada Dermaganya Ada tempat berlabuhnya Kapal laut Pasti ada Kampung Karena orang-orang Arab Langsung Menyebarkan Islam Ke Nusantara Kemudian teori Persia Ini dikuatkan Karena ada Ada kelompok Siah di Indonesia Pencinta Ali bin Abi Talib Ada peringatan Ashura Peringatan Karbala Ada Tabot Di Bengkulu Itu Bagian dari Bukti Adanya Siah Di Indonesia Kemudian Teori Gujarat Ini sudah Sangat Populer ya Karena Gujarat Itu Di India Barat Mayoritas Kaum Syafi'iyah Atau madhabnya Madhab Pengikut Imam Syafi'i Dan di Indonesia Mayoritas Syafi'iyah Jadi ini Bukti Sekali Bahwa Gujarat Orang-orang Yang dari Gujarat Pernah Menyebarkan Islam Di Misal Nah Teori Cina Ya Adanya Masjid Cenghu Di Surabaya Ada Di Pasuruan Ada Di beberapa Daerah Ada Bahkan Ada Ukiran-ukiran Berjir khas Cina Yang Digunakan Umat Islam Untuk Beribadah Nah Ini Menunjukkan Bahwa Empat Teori Ini Semuanya Berlaku Di Indonesia Atau Di Nusantara Nah Baik Kita Berbantun Ya Seperti Biasa Membeli Bawang Di Pasar Lama Membeli Kuaci Di Toko Novita Jangan Bimbang Menyebarkan Agama Ajaran Suci Dari Allah Sang Pencipta Jadi Jadi Anak Jangan Ragu Belajar Dan Menyebarkan Ajaran Islam Kemudian Lari Berpeluh Mengejar Angsa Mau Dipotong Kali Ya Potong Bebe Angsa Ya Lalu Gadis Berdindang Pelajaran Ulama Maksudnya Bersolawat Berdindang Disini Apa Ajaran Ulama Ya Bersolawat Lalu Beri Mari Kita Jaga Keutuhan Bangsa Mari Kita Jaga Kita Baru Saja Merayakan Kemerdekaan Indonesia Mari Kita Jaga Keutuhan Bangsa Dengan Mengamalkan Ajaran Agama Jadi Kalau Orang Itu Mengamalkan Ajaran Agama Dengan Benar Bangsa Ini Tetap Butuh Karena Islam Itu Bukan Teroris Itu Harus Dilingat Ya Islam Itu Mendamaikan Nusantara Lalu Pantun Pamitan Berkeringat Mengejar Pak Rama Ada apa Dengan Pak Rama Dikejar Oh Ternyata Pak Rama Yang Santun Guru Kita Tetap Semangat Belajar Agama Karena Agama Tuntunan Hidup Kita Demikian Anak-anak Kita Tutup Dengan Doa Kha Para Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wabuhulaih Alhamdulillah Rabbil Anamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin